Pendekar Kepala Batu Jelit 15 Maaf, Pin Cheng hampir tidak dapat menepati janji sekarang, karena adanya suatu hal yang amat mendadak. Seperti yang telah kita sepakati bersama, memang Pin Cheng seharusnya sudah tiba di tikungan segitiga setengah jam sebelumnya. Akan tetapi karena adanya gengguan di tengah jalan, Pin Cheng menjadi sedikit terlambat. Kita harus segera ke tempat tujuan. Cui Lo Heng, karena Hiap Goan Pangcut telah mengirimkan undangan-undangan khusus kepada para pendekar dengan maksud-maksud keji. Pin Cheng belum tahu pasti apa yang tersembunyi di balik semua gerak-geriknya ini namun Pin Cheng melihat sesuatu yak mencurigakan di sini. Karena itu sebaiknya kita berpisah. Cui Lo Heng mengambil arah selatan menuju tempat yang sama, dan untuk itu Pin Cheng membutuhkan bantuan sosial Hiap dalam hal ini. Cheng Hong terkejut mendengar namanya disebut-sebut. Akan tetapi karena sikap dua orang tokoh tua itu kelihatan serius dan mereka menyebut-nyebut nama. Dia menjadi bergebar. Orang Hiap Goan Pang. Jadi tegang? Maka. Memandangnya dia cepat-cepat menyela. Perua kata. Lo Chiam Pua, kalau yang dimaksudkan untuk urusan yang menyangkut orang banyak, tanpa ragu-ragu Siao Tei akan menyanggupkan diri, akan tetapi apakah pengalaman dan kepandaian Siao Tei cukup dan dapat diandalkan? Hwa Sio itu tertawa lembut. So, Kong Chu, kau terlalu merendah. Kelihayanmu dalam menghadapi Dewa Monyet tadi sudah cukup bagi Pin Cheng untuk menaksirmu. Dan lagi bukankah Kong Chu jelek-jelek adalah putera Ciuok Tau Tei Hiap? Cheng Hong merah mukanya. Ah, tapi Siao Tei belajar kurang rajin dari ayah, Lo Chiam Pua, mudah-mudahan memang tidak mengecewakan. Haha, Pin Cheng yakin tidak. Dan juga perjalanan ini juga menyangkut keselamatan ayahmu, Kong Chu, karena dia Pin Cheng dengar juga mendapat undangan dari Ketua Hiat Goan Pang. Hei! Cheng Hong terkejut. Ya, itulah kabar yang Pin Cheng terima, Kong Chu. Dan ayahmu tidak tahu bahwa puterinya diang diam sudah ditawan oleh penggia sudah menjanjikan kesanggupan. Orang, dan seperti yang kau tahu sendiri perwa kata. Watak ayahmu, sekali dia bilang ya. Dilaksanakannya tanpa peduli setan yang datang mengganggu. Ah! Cheng Hong tiba-tiba. Sekonyong-konyong perasaannya tidak. Leng Kong Hoshi yang sudah melanjutkan. Lagi. Namun bukan itu saja, Kong Chu. Diamping ayahmu masih terdapat banyak para pendekar lagi. Di antaranya adalah malaikat Gurun Neraka, sahabat Tabok Hoshi dari Tibet dan juga pendekar Gurun Neraka sendiri yang mereka ketemukan. Ini masih belum menya. Para undangan dari pejabat-pejabat Isyanase. Lainnya Panglima Tem dan Panglima Ong rekan-rekan dari Panglima Fan yang sekarang ada di sini ini. Nah, bukankah undangan yang menyangkut semua tokoh-tokoh ini mencurigakan sekali? Cheng Hong tertegun. Eh, kalau begitu, apa alasan dari undangan ini dan siapa pula pengundangnya, sehingga sampai ayah sendiri menyanggupi datang? Loh Ciam Pua? Apakah ketua hiat Goan Pang itu? Titik. Kong Hoshi yang menarik nafas panjang. Undang utama, Kong Chu akan tetap pida. Undangan juga tercantum nama-nama. Yang lain seperti Palu Bajah dan Si. T. Maka kalau undangan nama pengund. Seperti itu dan ditujukan kepada ayah. Ja ayahmu merasa seperti setengah. Apalagi Palu Bajah dan Sutenya itu dulu. Cari ayahmu. Undangan menyatakan. Untuk mengadakan pertandingan per. Komap ibu, dan sekaligus pula mencari. Titik. Bang Chu, pemimpin. Nah, bukankan unda. Semacam ini bakal disambut ayahmu deh. Nuh Geirah. Pin Cheng yakin so tai hiap. Kar kepala batu, tidak berniat untuk men-engcu segala, namun dicantumkannya nama. Dua orang iblis yang dulu pernah mencari itu tentu yang menjadi sebab utama dia menyatakan diri. Koma buku aslinya tidak terbaca. Ah, gawat kalau begitu. Cheng Hon mendesah cemas dan lengkung hus yang menganggukan kepalanya. Tidak salah, Kong Chu, akan tetapi ada sesuatu yang lebih berbahaya lagi pada surat undangan itu. Ketua hiat Goan Pang rupanya orang cerdik dan licik. Dia mempunyai maksud yang Pin Cheng sendiri baru merabah-rabahnya. Ada sesuatu yang amat mencurigakan di sini, karena dalam setiap kartu undangan, nama-nama pengundang dibuat berlainan. Eh, mengapa begitu? Cheng Hon terkejut. Pin Cheng kita hanya sebagai taktik memanaskan hati orang, Kong Chu. Contohnya adalah ayahmu itu. Kepada Soe Tai Hiap. Dicantumkan nama si pisau kilat dan suhengnya, si palu baja. Tetapi kepada panglima-panglima kerajaan umpamanya dicantumkan nama Fu Chai, itu putera mendiang Raja Muda Kung Chee Wu Kuang. Hi tanda seru. Cheng Hon kaget sekarang dan dia juga tercengang. Putera mahkota kerajaan Wu, Lo Chiampu. Ya, maka tidak aneh kalau setiap orang yang menerima undangan itu serasa digelitik hatinya. Leng Kong Hus yang mengangguk. Dan ini memang mengena sekali, Kong Chu, karena siapa tidak berang kalau diundang lawan? Menolak berarti menjatuhkan harga diri, karena otomatis dianggap takut. Dan bagi orang-orang gagah seperti ayahmu dan yang lain-lain, siapa yang dikira takut? Karena itulah mereka mengeraskan diri dan menerima undangan dengan sikap gagah. Ahaha. Cheng Hon terbelalak dan dia tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Akan tetapi mendengar semua penjelasan Ho Siu Kosen itu diam-diam-diam mengenal betapa cerdik dan berbahayanya ketua hiat Goan Pang itu. Sengaja memasang nama-nama musuh bagi yang diundang walaupun pernyataannya hanya sekedar ingin melakukan pertandiagan persahabatan. Sung Lichin dan Cui Loheng, Ho Siu itu menoleh kepada si belu temas, Pin Cheng kira rencana kita tetap saja berjalan seperti semula. Hanya sekarang kita harus mencar, berpisah, Cui Loheng bersama Fan Chiang Kun serta Noa A. Cui, sedangkan Pin Cheng bersama So Kong Chu. Tanggal undangan sudah tidak begitu jauh lagi, dan kita harus mencari tempat-tempat kelenahan pada markas besar hiat Goan Pang di Puri Naga. Bagaimana, apakah Cui Loheng sudah siap? Kakek Cui menganggukan kepalanya. Lohu sudah siap, totiang, dan mudah-mudahan rencana kita tidak meleset. H. M. 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 Madah-madahan, Cui Loheng, akan tetapi berhati-hatilah. Hiat Goan Lopang Chu, ketua Hiat Goan Pak, adalah orang yang amat berbahaya sekali. Dia amat cerdik dan karena itu A. Padalah. Semoga Seng Buddha melindungi kita semua, Omi Lohaut. Leng Kong Ho Siang merangkapkan kedua tangannya dan kakek Cui balas menghormat. Sampai bertemu di tempat tujuan, Loheng kakek itu berseru tegang dan Ho Siu ini mengangguk. Omi Tahut, semoga sampai di tempat tujuan, Cui Loheng. Tanda seru kata-kata ini diiringi tepukan perlahan dan Ho Siu itu sudah menengok ke arah Cheng Han. So Kong Chu, mari kita berangkat. Cheng Han tersipu kaget. Dia sedang memandang Cui Ang Gadis itu tiba-tiba tampak aneh, mukanya muram dan juga memandang dirinya seperti berat berpisah. Maka kini ketika tiba-tiba Pak Kut Ho Siang berseru kepadanya Cheng Han menjadi tersaatak. Cepat dia memandang kakek Cui dan buru-buru menghormat. Cui Iochiam Pua, perkenankan Xiao Te pergi dulu. Dan Lituako, semoga selamat dalam perjalanan. Cheng Han membungkuk di depan dua orang itu, lalu menghadapi Cui Ang Nona Cui. Karena Pak Kut Ho Siang Lo Cimpu membutuhkan tenagaku, maka biarlah kita berpisah di sini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dan sebelum kita berpisah tak lupa ucapkan banyak terit nakas patas budi pertolongan yang amat besar kepadaku. Selamat tinggal, sampai berjumpa lagi. Cheng Han memberi hormat, di depan gadis itu dan Cui Ang tergesa-gesa, menyambut dengan metu sayu. So Kong Chu, berhati-hatilah dalam perjalanan, jangan sampai ada apa-apa, gadis itu berkata serak dan Cheng Han. Mengangguk sambil tersenyum. Dia pura-pura tidak melihat betapa matu gadis itu berair dan setelah sekali lagi memberi hormat, Cheng Han pun lalu membalikan tubuh dan menyusul Pak Kut Ho Siang yang sudah melompat duluan. Kini keadaan di tepi sungai itu lengang, dan tiga orang yang berdiri di situ memandang bayangan Pak Kut Ho Siang dan Cheng Han dengan bermacam perasaan. Kakek Cui menunjukkan ketegangan yang besar pada sinar matanya sedangkan gelatik emas mengerutkan kening dengan pandangan tak menentu. Hanya Cui Ang yang menunjukkan kesedihan, tidak tegang seperti ayahnya karena dia kurang tahu tentang berbabayanya keadaan yang sebenarnya dan gadis itu jelas tampak barat dan gundah harus berpisah dengan Cheng Han setelah semalam suntuk berada bersama. Gadis itu termangu-mangu, dan akhirnya setelah bayangan dua orang itu lenyap di arah barat barulah ia sadar. Ayahnya menggamit tangannya, dan orang tua itu mengajak mereka segera pergi meninggalkan tempat itu. Hanya bedanya kalau Pak Kut Ho Siang menuju arah barat, adapun mereka kini menuju arah timur. Tampaknya bertolak belakang, namun karena masing-masing berjalan memutar, mereka pasti bertemu juga. Dan membayangkan pertemuannya kembali dengan Cheng Han, gadis itu menjadi bergairah. Dia memang ingin bertemu lagi dengan putera Ciuok Tau Tai Hiap yang semalam telah dipondongnya di dalam ait itu, dirangkul dan dipeluk dalam usahanya menyelamatkan diri dari ancaman bahaya. Dan teringat dekapan semalam suntuk ini muka Cui Ang tiba-tiba menjadi merah. Memang Cheng Han tidak sadar waktu itu, akan tetapi sikap mereka yang selalu bersama itu bukankah meninggalkan satu kesan tersendiri yang mendebarkan? Maka sambil mengenangkan kejadian-kejadian yang mereka alami bersama, Cui Ang mengikuti langkah ayahnya menuju Puri Naga. Oh, laki-laki tegap itu termenung di tengah taman. Hari masih pagi ketika dia berdiri di situ dan kicau burung diselingi semilir angin gunung, yang lembut itu mengusap tubuhnya. Tapi dia tetap tidak bergerak. Tubuhnya seperti patung batu yang lagi murung. Kepalanya yang gundul mengkilap tampak bercahaya tipis. Dan uap putih yang samar-samar menyelubungi kepalanya kelihatan membumbung perlahan terbawa udara pagi. Sudah dua jam dia dalam keadaan seperti itu. Sinar matanya yang keras tajam membayayangkan kekesalannya. Akan tetapi tetap juga dia belum berhasil mengatasi keadaan. Kerut di tengah keningnya dan gigi yang kadang berkerut itu nunjukkan bahwa laki-laki itu tampaknya sedang geram. Siapakah dia? Bukan lain adalah Ciyok Tau Tai Hiap, seng pendekar kepala batu. Sudah dua bulan ini puterinya tidak ada kabar dan puteranya yang disuruh menyusul ternyata belum juga kembali. Ceng Bi dan Ceng Hon seakan tidak memhawa berita lagi dan hal ini membuat pendekar itu kesal. Sebetulnya, dia marah sekali ketika mendengar Ceng Bi minggat dari rumah. Akan tetapi berkat bujukan puteranya dia mau menahan diri. Namun mengapa mereka belum juga pulang? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada dua orang putera-puterinya itu? Semua pertanyaan yang tidak ada jawaban ini menjengkelkan pendekar besar itu. Dia tidak khawatir anak-anaknya turun gunung, akan tetapi bukan sekarang. Kepandayan Ceng Hon dan Ceng Bi sebetulnya masih kurang kalau terjun ke dunia Kang O sekarang ini karena paling tidak merasa masih harus berlatih. Barang dua atau tiga tahun lagi. Tapi anaknya perempuan itu membuat gara-gara. It minggat ketika masih dalam hukuman. Sungguh kurar ajar. Ciyok Tau tak tiap mengepal tinjunya dan pendekar ini gemas sekali. Putrinya itu menang nakal, dan kadang-kadang kelewat manja. Apakah karena ia anak perempuan satu-satunya? Hektometer, kalau kelaksulah tertangkap ingin rasanya dimengetok kepada anak gadis itu. Pendekar ini merenung-renung jauh dan kerut di mukanya semakin dalam. Ketidakhadiran murid kepala yang sudah lama tidak ada kabar beritanya juga membuat dia jengkeh sekali. Apakah Lek Hwi tidak berhasil menunaikan tugasnya? Ataukah pemuda itu yang belum bertemu dengan Ceng Gan Sian Jin? Dia tidak tahu dan pendekar ini semakin geram. Teringat kepada Ceng Gan Sian Jin membuat dia teringat juga kepada tokoh-tokoh sesat yang dibencinya. Orang-orang dunia hitam itu memang busuk semuanya, membuat dia ingin membasmi orang-orang macam ini dari permukaan bumi. Akan tetapi apakah dia bakal berhasil mengerjakan ini semua seorang diri? Ciyok Tau Tai Hiap menarik napas kesal. Dia sadar bahwa selama dunia masih berputar kejahatan memang pasti tetap ada. Dan karena itulah dia ingin mendidik para muridnya sehebat mungkin untuk membasmi orang-orang jahat setidak-tidaknya untuk menekan orang-orang itu melakukan perbuatan sewenang-wenang. Tapi belum juga dia merasa berhasil dengan gemblengan terbadap murid-murid yang berbakat, mereka itu sudah pada mingkat seenaknya sendiri. Siapa tidak jengkel? Sebetulnya dari semua murid yang ada hanya Lek Hwi yang dapat diandalkan. Pemuda tinggi besar itu sudah mewarisi kepandainya 80 parson lebih. Memang belum sempurna, namun percaya Cukun untuk mewujudkan cita-citanya. Dan di samping pemuda ini masih terdapat Cheng Hon dan Cheng Bi. Dua orang putra-puterinya itu mewarisi lebih dari separuh ilmu kepandainya, sedangkan yang lain-lain baru seperempat atau separuh kurang. Dan kini tiga murid andalannya turun gunung semua. Hanya kalau Lek Hwi memang dia suruh mencari Chang Gan Sian Jin adalah yang lain, turun di luar kehendak pribadi. Itu semua gara-gara Cheng Bi. Ciyok Tau tak tiap kembali mengepal tinju dan dia benar besar gemas sekali terhadap puterinya itu. Orang ditawari jodoh baik-baik kenapa menolak? Tidak gampang mencari jodoh bagi puteranya, dan kunbok putera tunggal sahabat baiknya. Kun Seng Si Pedang dalam kabut itu adalah pilihan yang tepat. Mengapa harus menolak? Hem, anak perempuannya itu benar-benar tidak tahu diri. Kalau pemuda macam kunbok ditolak lalu pemuda macam apa yang akan dipilih? Laki-laki lemah yang tidak ada gunanya dia akan membunuh pemuda macam itu kalau benar terjadi. Meta pendekar ini mulai merah dan semakin mengingat tingkah laku puteranya itu dia semakin marah. Mau jadi apa anak perempuannya itu? Mau menurutkan adat sendiri? Tidak boleh. Dia berkuasa atas diri anak-anaknya, dan mereka harus patuh dan menurut terhadap orang tua. Ini sudah prinsip baginya dan siapapun tidak akan dapat menghalanginya, biar setan sekalipun. Kekerasan yang mulai membeku di wajah pendekar ini tampak menakutkan. Dia memainkan buku-buku jarinya dan secara aneh terdengarlah suara berkerotok dari tulang-tulang jarinya. Inilah tanda pendekar besar itu sedang mencapai puncak gramnya dan seandainya Cheng Bi ada di situ barmkali anak perempuan ini sudah dihajam ya, sungguh mengerikan. Chiyok Tau Tai Hiap memandang ke depan, dan tiba-tiba pendekar itu membalikan tubuh. Ada suara di belakangnya. Hampir tidak terdengar namun telinganya yang tajam terlatih dapat menangkapnya. Maka tentu saja pendekar ini terkejut dan merasa terganggu, dia lalu membentak keras, siapa di situ? Pendekar itu menunggu tegang dan tiba-tiba sebuah bayangan putih berkelebat. Chiyok Tau Tai Hiap sudah siap memaki pendatang liar ini namun tiba-tiba dia menahan mulutnya. Orang yang dikira murid atau tamu bermaksud buruk itu tertawa lembut, dan tahu-tahu di depan pendekar ini telah berlari seorang laki-laki yang mukanya tertutuit halimun lembut. Bu Beng Siansu pendekar itu kaget sekali dan bayangan putih ini tersenyum lebar. Dia memang bukan lain Bu Beng Siansu adanya, dan kakek dewa itu sudah cepat menjura di depan Chiyok Tau Tai Hiap sambil tertawa ramah. Ah, aku mengejutkanmu, Te Hiap. Maaf, lohu tidak sengaja kakek itu berseru perlahan dan Chiyok Tau Tai Biap buru-buru membalas penghormatan orang dengan sikap tersipu-sipu. Orang yang dikira murid atau tamu bermaksud buruk itu tertawa lembut, dan tahu-tahu di depan pendekar ini telah berlari seorang laki-laki yang mukanya tertutup halimun lembut. Dia memang sama sekali tidak menyangka bakal kedatangan manusia istimewa nih, maka tidak aneh kalau sejenak pendekar itu merasa terkejut. Akan tetapi setelah hatinya tenang, Chiyok Tau Tai Hiap lalu memandang tamunya ini dan merasa heran melibat kakek itu memondong seseorang. Eh, siapa dia, Siansu pendekar itu bertanya dan Bu Beng Siansu menghela nafas, meneritmu sendiri, Tai Hiap, dia terluka parah, kakek itu menurunkan pondongannya dan pendekar ini terkejut mendengar jawaban itu. Orang yang dipanggul memang di belakang punggung kepalanya, maka dia tidak tahu siapa adanya. Akan tetapi setelah kakek itu mengatakan bahwa orang yang dibawa ini adalah muridnya sendiri seketka Chiyok Tau Tai Hiap tersentak. Muridku? Ya. Chiyok Tau Tai Hiap melompat maju dan sekarang tampaklah olehnya bahwa laki-laki yang dibawa oleh manusia dewa itu ternyata adalah Lek Hwi. Air pendekar ini bergeru tertahan dan dia melihat keadaan muridnya yang mengerikan. Lek Hwi matang biru mukanya, dan pemuda itu luka parah di sebagian tubuhnya. Darah yang mengental kering melekat di bajunya, dan Lek Hwi tampaknya belaar benar payah. Siansu, ini, siapa yang telah melukainya pendekar itu bertanya gemetar dan kakek ini tertawa pahit. Chang Gan Sian Jin, Tai Hiap, orang yang kasuruh penggal kepalanya itu. Keparat Chiyok Tau menggereng dan muka pendekar itu tiba-tiba merah gaap. Akan tetapi sebelum dia melanjutkan makiannya Bu Beng Siansu mengangkat tangan, Stop! Jangan marah-marah di sini, Tai Hiap, tidak ada gunanya lagi. Setiap kekerasan memang menghasilkan kekerasan pula, bukankah Tai Hiap sudah memakluminya? Nah, lebih baik kau rawat muridmu ini dengan tenang. Lohu sudah memberikan bantuan sementara, dan untuk selanjutnya tinggal kau beri obat-obatan luka seperti biasa. Pemuluh darahnya hampir pecah, akan tetapi untunglah, muridmu kuat sekali. Lohu sungguh kagum akan daya tahannya. Kakek itu memberi petunjuk dan Chiyok Tau Tai Hiap menahan kegusorannya. Memang apa yang dikatakan betul juga, maka dia tidak mau marah-marah di tempat itu. Murid yang diberi tugas ternyata gagal dan masih untung Bu Beng Siansu mau membawanya kemari. Kalau tidak bukankah murid kepalanya itu sudah tewas, mengingat luka-lukanya demikian parah. Chiyok Tau Tai Hiap lalu bangkit berdiri dan dia bersuit nyering. Seorang murid kepala pengganti muncul, dan melihat gurunya berdua bersama seseorang yang tidak dikenalnya, murid itu tampak terkejut. Suhu murid itu hendak melanjutkan bicaranya, namun Chiyok Tau Tai Hiap keburu membentak. Jangan cerwet, bawa tewe asuhengmu ini ke kamar tidurku. Beri dia obat tewe ekeh tu dan balur tubuhnya dengan minyak urat naga. Bentakan penuhi bawah itu membuat sang murid mengiakan gugup dan dengan langkah tergesa-gesa dia menghampiri lekawi. Melihat keadaan suhengnya yang terluka parah ini, murid itu tampak kaget. Tapi tanpa banyak cakap dia sudah mengangkat tubuh lekawi dan membawanya pergi. Keadaan di luar segera menjadi gempar ketika murid-murid yang lain tahu, namun tak seorang pun yang berani bertanya kepada guru mereka. Apalagi setelah murid kepala pengganti ini bercerita bahwa guru mereka kedatangan seorang tamu aneh yang tidak dikenal mereka, semua otomatis tertekun. Diam-diam mereka merasa khawatir, apakah guru mereka tidak akan. Menghukum karena kedatangan tamu tidak diketahui oleh penjaga. Namun karena semuanya sudah terjadi, maka mereka pun hanya menanti dengan hati tegang. Sementara itu, pendekar kepala batu sudah memutar tubuhnya menghadapi kakek dewa ini. Wajahnya masih berkerut. Tapi kemarahannya yang terkendali itu menenangkan sinar matanya. Dia tidak lagi mengepal tinju, namun Bu Beng Sian Su maklum sepenuhnya betapa kemarahan besar sedang melanda perasaan pendekar itu. Karena itu Bu Beng Sian Su lalu bertanya lirih, Tai Hiap, bagaimana sikapmu selanjutnya mengenai hal ini? Pendekar itu mengangkat kepalanya. Tentu saja mencari Chong Gan Sian Jin, Sian Su. Apakah aku harus berdiam diri saja? Kakek itu tersenyum getir. Sudah kuduga, lalu apakah Tai Hiap hendak membunuh Datuk itu? Tentu saja. Apakah iblis macam itu harus dibiarkan hidup di muka bumi, Sian Su? Hektometer, rupanya memang tidak, tapi rupanya juga iya ah. Sudahlah Tai Hiap, aku tidak ingin membicarakan urusan ini. Biarlah kita serahkan saja sepenuhnya kepada Tian Yang Maha Agung. Apa yang terjadi tentu terjadilah. Sekarang, Tai Hiap, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Kakek ini memandang ke depan dan tiba-tiba sepasang cahaya menyorot dari balik halimun. Ciyok Tau Tai Hiap terkejut ditatap seperti itu dan diam-diam pendekar itu kaget bukan main. Orang yang mampu menggutarkan perasaannya hanya dengan pandangan mati saja sungguh belum pernah dijumpainya. Maka tidak aneh kalau dia tercekat dan pendekar kepala batu cepat mengerahkan iwakangnya menindih guncangan perasaannya. Kemudian setelah dia tenang kembali, pendekar itu berkata, Sian Su, apa yang hendak kau tanyakan silakan ajukan saja. Aku tentu dengan senang hati akan menjawabnya. Apakah yang menjadi pertanyaanmu, Sian Su? Kakek itu batuk-batuk kecil. Maaf sedikit menyangkut masalah pribadimu, Tai Hiap. Apakah hengkau tidak keberatan? Ciyok Tau Tai Hiap tercengang. Menyangkut urusan pribadiku, Sian Su? Ah boleh saja, aku tidak menyimpan rahasia. Bubeng Sian Su tersenyum gembira dan kakek itu tiba-tiba tertawa. Airh, terbuka sekali sikapmu, Tai Hiap. Betulkah tidak merasa tersinggung? Pendekar itu tertawa hambar. Pertanyaan jujur, meskipun menusuk tidaklah menyinggung, Sian Su. Untuk apa harus marah? Bagus, aku memang mengagumi kegagahanmu ini, Tai Hiap. Bubeng Sian Su bertepuk tangan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berbicara sambil berjalan-jalan? Aku ingin meninggalkan sesuatu di dalam ruahmu ini, Tai Hiap kakek itu berkata Gajil dan Ciyok Tau. Tai Hiap terkejut mendengar permintaan yang dirasa aneh ini. Akan tetapi karena dia tahu dengan siapa dia berhadapan, maka pendekar itu pun menganggukan kepalanya. Aku tidak keberatan, Sian Su. Kita hendak berjalan kemana? Melihat-lihat ruang berlatih silat, ruang sama di ataukah ruang depan? Bubeng Sian Su tertawa. Ah, semuanya saja Tai Hiap. Aku ingin melihat yang mana paling cocok. Permintaan itu disambut hangat oleh pendekar kepala batu dan Ciyok Tau. Tai Hiap ini segera mengajak tamunya melangkahkan kaki. Segera keduanya mulai berjalan-jalan dan Bubeng Sian Su tampak gembira. Tai Hiap, nasibmu sungguh meruntung. Di samping hidup tenang di alam pegunungan, juga memiliki putra-putri yang gagah perkasa dan ditambah para murid yang begini setia, sungguh merasa bahagia sekali. Kakek itu mulai memuji tuan rumah, tapi pendekar itu sendiri tiba-tiba menjadi muram. Hektometer, bahagia bagaimana? Sian Su. Anak-anakku nakal semua, terutama yang perempuan itu. Dia sekarang minggat turun gunung tanpa meminta izin. Bubeng Sian Su tertawa. Karena hendak kau jodohkan dengan seseorang bukan kakek itu menoleh ke kiri dan Ciyok Tau Tai Hiap mengangguk. Tidak salah, Sian Su, tapi gadis itu tidak tahu diri. Ah, jangan tergesa-gesa menarik kesimpulannya, Tai Hiap. Bubeng Sian Su menggoyangkan tangannya. Karena ada akibat astilah ada sebab-sebabnya. Sudahkan Tai Hiap menyelidiki sebab-sebabnya? Pendekar itu mengerutkan keningnya. Sebabnya bukan lain karena anak itu keas kepala, Sian Su dan aku sungguh jengkel melihat wataknya ini. Kalau saja dia bukan putriku tentu sudah kuhajar habis-habisan. Hektometer, orang tua sudah saling mengikat janji, bagaimana dia hendak menolak begitu saja? Ini tidak boleh terjadi. Dia putriku satu-satunya dan aku hendak membahagiakannya dengan perjodohan ini. Mengapa harus menolak? Kukira di dunia ini tidak ada orang tua yang tidak bakal gembira kalau melihat anaknya bisa hidup berbahagia. Bu Beng Sian Su mendengarkan dengan tenang dan tiba-tiba kakek itu bertanya. Tai Hiap, betulkah hengkau akan bergembira kalau melihat putrimu hidup berbahagia? Ah, tentu saja, Sian Su. Kenapa mesti dipertanyakan lagi? Kalau begitu mesti sebaliknya yang terjadi apabila putrimu itu tidak bahagia? Maksud Sian Su? Maksudku adalah hengkau akan ikut merasa sengsara-sengsara jika putrimu itu menderita. Tentu saja, di mana ada seorang ayah bisa bahagia kalau putra-puterinya sendiri tidak merasa bahagia, Sian Su. Bagus, jawabanmu tidak keluar dari batas akal sehat, Tai Hiap. Dan sekarang dalam contoh putrimu itu, apakah Tai Hiap akan merasa bahagia kalau melihat putrimu itu dapat berjodoh? Maksud loh, dia berjodoh dengan laki-laki yang mungkin tidak mengena di hatinya. Chiyokhou Tai Hiap terkejut. Tidak mengena di hatinya, Sian Su. Hektometer, apakah Sian Su tahu siapa orang yang hendak ku jodohkan dengan putriku itu? Manusia dewa ini menganggukan kepalanya sambil tersenyum. Aku tahu, Tai Hiap. Bukankah putra pendekar pedang kun seng yang lihai dan berbudiluhur itu? Benar. Nah, apakah orang macam itu masih tidak pantas menjadi pilihanku? Sian Su pendekar ini berseru girang dan Chiyokhou Tai Hiap seakan-akan mendapat hati. Akan tetapi Bu Beng Sian Su ternyata menggelengkan kepalanya. Tai Hiap, masalah pantas atau kurang pantas itu di dalam perjodohan sesungguhnya bukanlah masalah utama. Yang pokok dalam perjodohan adalah masalah suka atau tidak suka, cinta atau tidak cinta? Dan urusan puterimu itu, apakah dia suka dengan calon jodoh yang kau pilihkan ini? Bicara tentang perjodohan bagi sepasang remaja berarti membicarakan pula tentang masa depan mereka. Kalau yang bersangkutan menolak, mengapa kita sebagai manusia tidak bersikap bijaksana? Tai Hiap, seperti yang kukatakan tadi, kebahagiaan seorang anak berarti kebahagiaan pula bagi seng orang tua. Hal ini berarti seng orang tua haruslah mengikuti dan mencoba menyelami isi hati seng anak pula. Kalau anak tidak setuju, kita haruslah mengetahui sebab-sebab apa dia tidak setuju. Kalau sebab itu masuk akal kita bolehlah menghargainya. Akan tetapi kalau sebaliknya, tentulah kita berusaha sedemikian rupa agar si anak bersangkutan yang masih dangkal pengetahuan kita beri bimbingan. Sekarang dalam masalah perjodohan puterimu apakah sebab utama yang membuat kau gagal? Maksudku sebelum kau melangkah lebih jauh, bagaimanakah tanggapan puterimu itu? Apakah ia menolak atau menerima? Ciyok Tau Tai Hiap mengepal tinju. Ia menolak, si An Su, agaknya si An Su sudah tahu tentang hal ini. Anak perempuanku itu memang tidak tahu diri. Orang tua mencarikan jodoh baik-baik kenapa harus cerewet segala macam. Puteriku itu memang terlalu, tidak tahu betapa orang tuanya berjuang demi kebahagiaannya sendiri di dalam memilih jodohnya. Hektometer, begitukah pendapatmu, Tai Hiap? Betulkah engkau berjuang untuk si Anak dalam perjodohannya ini demi kebahagiaannya sendiri ataukah bukan memburu kesenanganmu pribadi? Ciyok Tau Tai Hiap terkejut. Memburu kesenanganku pribadi, Si An Su? Eh, apa maksud ucapan ini? Pendekar itu memandang tidak senang, namun bu Beng Si An Su tertawa lembut. Tai Hiap, ingat janjimu tadi, bukankah engkau tidak bakal tersinggung meskipun pertanyaanku menusuk tajam? Aku tidak bermaksud mencampuri perjodohanmu ini sampai sedalam-dalamnya, hanya bermaksud untuk mengadakan dialog guna dicari-sari patinya. Kalau benar, kita pakai bersama. Tapi kalau salah, kita cari kesalahan-kesalahannya. Apakah pembicaraan ini boleh kita lanjutkan? Kakek itu memandang sambil tersenyum dan Ciyok Tau Tai Hiap merah mukanya. Entah mengapa, suara kakek itu yang ramah dan selalu lembut menyejukkan kemarahannya, dan pertanyaan yang dilakukan dengan tawarnya itu membuatnya tersipu-sipu sendiri. Berhadap pah dengan manusia dewa ini seakan-akan berhadapan dengan angin semilir yang sepoi-sepoi segar menyejukannya, tidak membuatnya panas. Sejuk-sejuk hangat begitulah. Maka pendekar ini lalu tergesa-gesa menjura dan berkata, Ayah, maaf Sian Su, aku tidak tersinggung. Hanya terus terang saja aku merasa kurang senang dengan tuduhanmu itu. Apakah benar aku memburu kesenangan pribadiku, Sian Su? Dapatkah hal ini dibuktikan? Kakek dewa itu terkekeh kecil, memburu atau tidak biarlah kita masuki persoalan ini perlahan-lahan, dan ku harap engkau kelak dapat memahaminya secara objektif. Masalah ini adalah masalah yang cukup rumit, karena itu kita harus berhati-hati untuk menemukan kebijaksanaannya. Sekarang, Tai Hiap, apakah yang dijadikan dasar penolakan puterimu itu? Pendekar kepala batu mengerutkan keningnya, dia menyatakan niatnya yang belum tertarik sama sekali untuk berumah tangga, Sian Su, disamping belum kenalnya terhadap seng calon cuami. Hektometer, hanya itukah? Chiyok Tau Tai Hiap menggeleng ragu, mungkin hanya itu, Sian Su, tapi mungkin juga ada hal-hal lain yang tidak ku ketahui. Apakah salah kalau aku menyatakan perjodoban ini kepada puteriku Sandi? Bubeng Sian Su tersenyum. Ah, menyatakan perjodoban kepada puterimu itu tentu saja tidak salah, Tai Hiap. Akan tetapi kalau sampai puterimu itu minggat turun gunung hanya gara-gara pemiataan begitu saja tentu juga terasa aneh. Apakah Tai Hiap tidak melakukan paksaan di sini? Pendekar itu merah mukanya. Dia mulai ditodong langsung oleh manusia dewa ini, akan tetapi karena dia merasa diri sendiri benar maka pendekar itu pun tidak takut untuk menjawabnya. Dengan muka tengadah dan kepala dikedikan Chiyok Tau Tai Hiap menukas, Sian Su, kalau aku dikatakan memaka agaknya dalam persoalan ini kurang dapat ku terima. Tapi kalau dikatakan aku berkeras memang tidak ku sangkal. Anak itu masih remaja, pengalamannya masih dangkal dan urusan perjodohan yang bakal menyangkut urusan mati hidupnya sepanjang masa ini bagaimana aku boleh bersikap lunak. Puteriku itu suka membawa adat sendiri, dan aku yang biasanya suka memanjakan ayah itu memang kadang-kadang banyak mengalah. Tapi sekarang, dalam urusan perjodohan yang sudah saling kami sepakati bersama dengan Bu Tiong Kiam Kun Seng itu bagaimana boleh dibatalkan begitu saja oleh puteriku ini dengan alasannya yang kekanak-kanakan? Kalau betul dia behun berniat untuk berumah tangga, baiklah pernikahan dapat diundur. Dan kalau dia menyatakan belum kenal baik dengan watak calon suaminya itu pun boleh juga ku terima. Mereka tidak perlu tergesa-gesa merayakan hari pernikahan, jadi bisa diatur dan biarlah mereka bertunangan dahulu. Akan tetapi kalau usul yang sedemikian rupa ternyata juga masih ditolaknya bukankah puteriku itu kelewatan? Anak manja itu harus dekorasi, dan dia harus tunduk kepada orang tuanya. Ucapan berapi-api yang penuh semangat dari pendekar besar ini disambut senyum lebar oleh Bu Beng Siansu. Kakek itu tidak memutus omongan orang, dan baru setelah Ciyok Tau Tatiap selesai bicara dia berkata, Aha, sikap yang gagah sekali, Tatiap, aku sungguh hamat menghargainya. Tapi, Tatiap, terlepas dari penolakan maupun penerimaan puterimu itu, ada dasar apakah Tatiap merasa setuju sekali dengan calon pilihanmu itu? Apakah karena alasan pantas saja dari kedudukan Bu Tiong Kiam Kun Seng untuk dijodohkan dengan puterimu itu? Ataukah karena keinginanmu sendiri yang menghendaki calon mantumu harus orang macam begitu seperti yang kau idam-idamkan? Ciyok Tau Tatiap melengak tidak mengerti. Ucapan Bu Beng Siansu dirasakan masih kabur dan dia belum dapat menangkap apa yang dimaksudkan. Karena itu dia lalu bertanya, Siansu, apa yang kau maksudkan di sini? Bu Berg Siansu menahan langkahnya. Maksudku Tai Hiap, apakah kau menghendaki calon suami puterimu itu harus sesuai yang ananganmu? Seorang gagah dan cocok dengan seleramu. Ataukah justru sebaliknya, kau memperhatikan selera puterimu? Ciyok Tau Tatiap tertegun. Ah, tentu saja kedua-duanya, Siansu. Hektometer, jadi Tatiap hendak mengatakan bahwa dalam hal ini Tatiap sekaligus memperhatikan selera Tatiap sendiri dan puteri Tatiap. Pendekar itu mengeriguk. Agaknya begitulah, Siansu. Ah, mengapa mesti ditambahi agaknya, Tatiap? Tidakkah tentu baik Tatiap bersikap jujur saja? Pendekar kepala batu semiurat mukanya. Ucapan Bu Beng Siansu itu membuatnya tersipu bingung, dan entah mengapa tiba-tiba hatinya berdebar tidak nyaman. Pembicaraan orang yang kian meningkat itu mendadak saja menjadikan dia gelisah. Bu Beng Siansu tampaknya hendak menggiring dia ke satu tempat dari apa yang sebenarnya akan dituju oleh manusia dewa itu, dia sama sekali belum tahu. Maka Ciyok Tau Tatiap lalu memandang kakek itu dan yang dipandangnya balas menatapnya dengan senyum dikulum. Bagaimana, Tatiap? Apakah tidak sebaiknya Tatiap bersikap jujur saja? Pendekar besar itu memandang ragu. Dia belum menjawab, akan tetapi pikirannya mulai bekerja hati-hati. Sampai akhirnya, setelah dia dapat menetapkan hatinya sendiri barulah pendekar itu berkata, Siansu, kalau Siansu merasa kurang srek dengan tambahan kata agaknya tadi baiklah, boleh kuilangkan saja sekarang apa yang hendak Siansu katakan? Hektometer, jadi Tatiap hendak menyatakan bahwa dalam masalah perjodohan puterimu ini, Tatiap mempertimbangkan selera kedua belah pihak, yakni selera Tatiap sendiri yang tidak ingin mendapatkan menantu lemah dan bagaimana dengan selera nona Cengbi? Begitulah, Siansu. Tapi bagaimana kenyataannya, Tatiap? Kenapa Tatiap bertindak berat sebelah tiba-tiba Bu Beng Siansu menyerang? Ciyoktou Tatiap terkejut, dan pendekar kepala gundul ini terbelalak ke arah lawan bicaranya. Aku bertindak berat sebelah. Siansu? Ciyoktou Tatiap berseru heran. Eh, mana buktinya? Kakek dewa itu tersenyum lembut. Ah, Tatiap, bukti dudah demikian gamblang, mengapa mesti ditanyakan lagi? Bukankah kepergian puterimu itu karena berat sebelahnya sikapmu? Kalau Tatiap tidak terlalu ngotot karena kehendak sendiri yang didasari kecocokan selera pribadi, tentu nona Cengbi tidak bakalan turun gunung. Tapi Tatiap terlalu egois. Maaf, Tatiap tidak memperdulikan keinginan puteri Tatiap sendiri dan akibatnya puteri Tatiap kini turun gunung memasuki daerah yang penuh bahaya. Air, Tatiap, bukankah ini adalah bukti yang Tatiap ingini jawabannya? Pendekar kepala batu tertegun, dia memandang bubeng Siansu dengan alis terangkat, akan tetapi karena mau tidak mau apa yang dikatakan oleh manusia dewa itu memang benar adanya maka dia pun tidak membantah. Namun, karena menganggap Cengbi masih merupakan anak kecil dan belum mengenyampahit getirnya dunia, maka dia pun tidak mau sudah didebat seperti itu dengan kening yang semakin dikerutkan, pendekar ini lalu menjawab. Siansu, apa yang kau katakan ini, memang tidak kusangkal. Aku memang kurang memperhatikan keinginan putriku itu dikarenakan ia masih terlalu remaja, masih kanak-kanak. Dan pandangan seorang kanak-kanak tentang perjodohan, mana bisa diandalkan, Siansu? Tidak, ia belum tahu baik buruknya seorang laki-laki, belum tahu culas curangnya seorang pria. Dan kalau sampai dia keliru mendapatkan jodoh, bukankah kebahagiaan hidupnya bakal rudak binasa? Hanya dengan ikatan jodoh bersama keluarga sahabatku Bu Tiong Kiam Kun Seng itulah aku yakin kebahagiaan anakku bakal terpenuhi. Atau, apakah Siansu meragukan keluaran Budi Bu Tiong Kiam Kun Seng? Bu Beng Siansu tertawa lembut. Tai Hiap, kau bicara demikian mudah tentang kebahagiaan seseorang. Apakah engkau tahu apa yang disebut bahagia itu dan apakah Tai Hiap benar-benar yakin bahwa kelak puterimu itu betul-betul akan dapat hidup bahagia bersama calon pilihanmu? Mungkin keluaran Budisi Raja Pedang itu memang aku tidak meragukannya. Akan tetapi, Tai Hiap, bukankah yang hendak berjodoh adalah orang lain, bukan Bu Tiong Kiam Kun Seng sendiri? Ah, tapi orang lain itu adalah keturunan Bu Tiong Kiam sendiri, Siansu, putera tunggalnya. Masa boleh disebut orang lain Chiok Tau Tai Hiap membantah? Benar, namun dia tetap bukan Bu Tiong Kiam Kun Seng, Tai Hiap, dan segala sesuatu yang terpisah berarti bukan Seng Obek Tunggal. Seperti juga Tai Hiap dan Puteri Tai Hiap, atau Tai Hiap dengan Putera Tai Hiap. Masing-masing telah menjadi individu tersendiri yang berisi jiwa yang berlainan. Bagaimana Tai Biap hendak menjadikannya satu? Pendekar kepala batu terhenyak, dia agak disudutkan oleh kata-kata manusia dewa akan tetapi dasar dia sendiri juga merasa punya pegangan maka dia pun tidak mau kalah. Batlah, Siansu, pendekar ini menjawab, kalau Siansu mendebat begitu bolahlah kuterimanya, tetapi Siansu, bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa buah selamanya jatuh tidak jauh dari pohonnya? Tai Hiap bukanlah bu Tiong Kiat Nkun Seng sendiri namun aku yakin dia tidak akan jauh berbeda dengan ayahnya. Hektometer, jadi Tai Hiap merasa yakin akan pilihan sendiri merasa yakin akan kebahagiaan Puteri Tai Hiap jika berjodoh dengan Puterasi Raja Pedang itu bu Beng Siansu tetap tersenyum. Begitulah pendekar ini menganggukan kepalanya dengan pasti. Dan tidak menghiraukan perasaan Puteri Tai Hiap sendiri ini Ciyok Tau Tai Hiap agak terkejut. Apa yang Sian? Su maksudkan? Bu Beng Siansu tersenyum lebar. Tai Hiap, kakek itu tersenyum. Bukankah tadi sudahkah sebutkan bahwa dalam masalah perjodohan ini harus dipandang dari dua sudut? Pertama dari sudut pihakmu sebagai orang yang bersangkutan. Kalau kau mengambil tindakan seenaknya tanpa menghiraukan perasaan Puterimu, lalu dimanakah bisanya bertemu selera seperti yang kau sebut-sebut tadi? Seleramu tentang keadaan Putera Bu Tiong Kiam Kun Seng boleh dibilang cocok, sedangkan selera Puterimu sendiri tentang pemuda pilihanmu ini bertolak belakang. Kalau demikian jadinya, lalu mungkinkah Puterimu itu bisa hidup bahagia, Tai Hiap? Tidakkah di sini kau amat berat sebelah? Mungkinkah Puterimu itu betul-betul bisa bahagia dalam perjodohan yang kau paksa begini, Tai Blap? Ataukah sebenarnya kau sedang memburu keinginan pribadi memburu kesenangan diri pribadi melalui Puterimu? Ucapan yang mulai menajam ini membuat muka pendekar sakti itu merah, akan tetapi karena Bu Beng Siansu mengeluarkannya dengan halus dan ramah maka Chiyok Tau Tai Blap tidak merasa dilukai. Hanya diam-diam-diam mulai semakin tidak enak berbicara dengan kakek dewa itu, dan pendekar ini menjat gelisah. Siansu, apa sebenarnya yang kau maksudkan dengan keinginan pribadiku itu? Ah, jelas Tai Hiap. Di sini dimaksudkan bahwa kau hendak mencapai sesuatu yang mengembirakan hatimu. Bukankah kalau perjodohan ini berhasil hatimu pasti gembira? Pendekar Kepala Batu tidak segera menjawab. Dia khawatir terpancing oleh pertanyaan-pertanyaan Maosya Dewa itu, akan tetapi karena tidak ada jalan lain untuk menjawab pertanyaan itu selain menganggukan kepalanya, maka pendekar ini pun terpaksa mengiakan. Tidak salah, memang aku pasti gembira apabila perjodohan putriku berhasil. Akan tetapi, salahkah hal ini, Siansu? Salahkah bila aku memikirkan nasib putriku agar mendapat jodoh yang baik, mendapat jodoh yang berharga? Dan ku kira putra Butiong Kiam Kun Seng itu adalah pemuda yang cukup berharga untuk disandingkan dengan puteriku. Ah, jangan tergesa-gesa, Tai Hiap. Bukan masalah berharga atau tidak berharga calon pendamping puterimu itu, melainkan masalah cocok atau tidak hanya bagi yang bersangkutan. Apakah, Tai Hiap yakin bahwa puterimu itu kelak merasa cocok dengan calon pilihanmu? Pendekar sakti ini terdiam, tapi Hani sejenak saya dia tidak membuka suara karak tiba-tiba dengan sikap tegas dia menganggukkan kepalanya. Aku merasa yakin, Siansu. Hektometer, Tai Hiap yakin akan kecocokan puterimu. Atas dasar apakalah, Tai Hiap? Atas dasar persamaan watak di antara keluarga Butiong Kiam Kun Seng dengan keluarga ku. Jawab pendekar itu mantap. Dan Bu Beng Siansu yang mendengar ini tertawa renyah. Kakek itu memandang Ciyok Tau Tai Hiap sambil tersenyum lebar, dan kakek itu rupanya geli. Airh, Tai Biap, persamaan watak yang bagaimanakah yang kau maksudkan di sini? Apakah persamaan watak kalian yang sama-sama dari golongan kaum pendekar? Ah, kalau begitu terledu sempit, Tai Hiap, karena hal itu sedikit sekali untuk menolong kebau agiaan sepasang muda-mudi yang hendak hidup bersama. Mamang mendapatkan jodoh dari kelompok segolongan lebih baik daripada mendapatkan jodoh dari kelompok yang berlainan. Akan tetapi itu hanya Gats Pintas yang masih dangkal sekali bagi sebuah perjodohan, Tai Hiap, bagi terciptanya sebuah kebahagiaan. Apakah Tai Hiap kira orang yang tidak segolongan tidak bakal merasakan arti sebuah kebahagiaan dalam sebuah perkawinan? Ah, dugaan yang keliru, Tai Hiap, sangkaan yang kurang benar. Perjodohan dasar utamanya adalah adanya saling kecocokan, karena kecocokan menimbulkan rasa suka. Dan kalau masing-masing pihak sudah sama-sama suka, lalu sulitkah kiranya terbit seng dewa cinta? Tidak, Tai Hiap, kau terialu sembrono kalau bertindak serampangan saja. Patrimu bukanlah kau, dan kau bukanlah puterimu memang sebagai orang tua kau berkewajiban memikirkan masa depan anakmu, akan tetapi jangan terlalu mencengkram. Bukankah setiap orang mendambakan kebebasan? Nah, berilah kebebasan kepada puterimu itu namun kebebasan di sini tentu saja kebebasan yang terarah, kebebasan yang bijaksana. Apakah Tai Hiap mulai dapat menangkap apa yang kumaksudkan? Chiyok Tau Tai Hiap tidak menjawab. Dia memandang jauh ke depan dengan mati merenung dan semua ucapan manusia dewa itu dikunyahnya. Memang tidak salah nasihat itu, bahwa dia juga harus memperhatikan perasaan Cheng Bi sebagai orang yang bersangkutan. Akan tetapi masalah suka atau tidak suka, bukankah ini bisa saja berubah sewaktu waku? Seperti anaknya. Sendiri itu umpanaannya. Sekarang boleh jadi tidak suka kepada calon pilihannya itu dikarenakan belum saling mengenal, akan tetapi lain waktu mungkin saja perasaan tidak suka itu berubah menjadi suka. Dan kalau bukan putra si Raja Pedang itu, lalu siapakah pemuda yang pantas dijadikan suami puterinya? Memang banyak pemuda-pemuda di dunia ini, akan tetapi yang dirasa cocok menurutnya hanyalah putra Bu Tiong Kiam Kun Seu. Apalagi dia sudah saling mengikat janji dengan Bu Tiong Kiam Kun Seng sendiri. Hektometer. Ciyok Tau Tai Hiap mulai kebingungan. Terus terang dia khawatir kalau puterinya itu menolak. Bukan karena takut kegagalannya mengurus perjodohan ini, melainkan takut tersentuh harga dirinya. Sebagai seorang pendekar sejati, dia selalu memegang teguh setiap janji. Dan janji yang telah diberikan kepada sahabatnya, si Raja Pedang itu tidak mungkin dicabutnya. Dia lebih baik kehilangan Cheng Bi daripada harus mengingkari janji. Inilah kekerasan watak Seng Pendekar Kepala Batu. Sekali dia sudah mengeluarkan omongan, tidak peduli anak sendiri akan diterjangnya. Dan kalau betul Cheng Bi menolak, tentu dia tidak akan segan-segan menghukum puterinya itu, demi terutuhnya rasa harga diri. Benar-benar melebih baja. Dan Bu Beng Siansu yang melihat pendekar itu diam dengan mat memandang jauh tampak tidak mengganggu. Kakek ini maklum, pergolakan apa yang kiranya sedang terjadi di dalam hati pendekar itu namun dia sabar menunggu dan pendekar Kepala Batu yang berjalan di sampingnya itu tampak gelisah. Cok Tau Tai Hiap memang sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Di satu pihak dia tetap berkeras dengan keinginannya sendiri, sedangkan di lain pihak dia merasa didesak oleh kata-kata Bu Beng Siansu. Memang dia agak keras. Menghadapi puterinya itu, namun bukankah ini demi kebahagiaan puterinya sendiri? Maka pendekar itu lalu tiba-tiba bertanya, Siansu, kalau begitu apa yang harus kulakukan menurut pendapatmu? Bu Beng Siansu tersenyum. Tai Hiap, seperti yang sulah kita bicarakan tadi, bukankah masalah perjodohan ini harus dipertimbangkan masa-masa? Yang menjalani adalah anak perempuanmu, dan tentu saja nona Cengbi harus dimintai pendapatnya. Kalau dia menolak, kita selidiki sebab-sebab penolakannya. Tapi kalau setuju, tentu saja tidak ada masalah lagi. Dan tentang pendapat puterimu itu, tidakkah Tai Hiap sebaiknya menyelidikinya dahulu? Hektometer, menurut penyelidikanku sebab penolakannya hanya dikarenakan dia belum-belum berniat untuk berumah tangga, Siansu, dan ku kira itu hanya alasan yang dicari-cari. Anak perempuanku itu memang kadang-kadang tidak tahu diri, suka membawa adat sendiri dan sikapnya yang terakhir ini dalam masalah perjodohan sungguh mengemaskan hatiku. Dia belum kenal Kunbok, putra Butiong Kiam Kun Seng itu dan sekali dia kenal, tentu kerwelannya itu akan sirna. Terus terang aku ingin memperkenalkan dengan pemuda itu, tapi belum terwujud keinginanku ini tahu-tahu dia sudah minggat. Bu Beng Siansu tersenyum mendengar kata-kata itu. Mungkin karena kau terlalu keras kepala, Tai Hiap. Kakek itu menukas. Barangkali Siansu, Ciok Tau Tai Hiap menjawab. Karena dia juga keas kepala dan tidak mau melihat keadaan. Bu Beng Siansu tertawa mendengar kata-kata ini dan kakek itu mengebutkan lengan bajunya. Ah, apa yang kau maksud dengan melihat keadaan itu, Tai Hiap tanyanya lembut. Ciok Tau Tai Hiap menoleh dan pendekar ini berkata. Bukan lain kenyataan yang seharusnya mengembirakan hatinya itu, Siansu. Karena bukankah seharusnya putriku itu bergembira bahwa putra Bu Tiong Kiam Kun Seng melamarnya? Dia pemuda baik-baik, tinggi ilmu silatnya dan kedudukan ayahnya yang sejajar dengaku itu cukup merupakan jaminan bagi masa depannya. Dan kalau dia belum suka karena belum kenal, bukankah masa seperti ini dapat dikenalinya? Ah, itu menurut pendapatmu, Tai Hiap, dan pendapat putrimu barangkali lain lagi. Tidak salah bahwa Bu Tiong Kiam Kun Seng adalah seorang pendekar yang dapat dipercaya, akan tetapi, kalau putrimu tidak ada kecocokan dengan putra pendekar itu, tentu saja kita tidak boleh menpaksa. Hektometer, tapi anakku belum bergaul dengan pemuda itu, Siansu, bagaimana kita sudah tahu bahwa tidak ada kecocokan di hatinya? Itulah, Tai Hiap. Bu Beng Siansu berseru. Dan kita juga belum tahu bahwa putrimu pun sudah ada kecocokan dengan putra Bu Tiong Kiam Kun Seng. Kalau sudah begini, bukankah sebaiknya kita memberikan kebebasan bagi yang bersangkutan? Maksud Siansu? Kita atur keadaan sedemikian rupa, agar masing-masing pihak saling mengenal. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, barulah kita sebagai orang tuanya bertindak. Jika mereka saling tertarik, kita urus perjodohannya. Tapi kalau tidak, tentu saja tidak perlu memaksa-maksa. Dan sikap Tai Hiap yang telah terlanjur mendahului ini, bukankah tidak bijaksana? Pendekar sakti itu merah mukanya. Dia merasa ditampar dengan ucapan yang terakhir ini, namun dia membela diri, Akan tetapi, itu ku lakukan karena kepercayaanku yang penuh terhadap Bu Tiong Kiam Kun Seng, Siansu. Dan juga karena keyakinanku akan persetujuan putriku sendiri. Tapi, nyatanya puterimu tidak setuju bukan? Bu Beng Siansu menyelah. Dan barangkali karena sikapmu yang mengabaikan dirinya itulah yang membuat puterimu itu menolak, Tai Hiap, karena mungkin ia merasa diremahkan. Tai Hiap terlalu ambil gampang dengan perasaan puteri Tai Hiap sendiri, dan akibatnya Nona Cheng Bi bereaksi seperti itu. Bu Beng Siansu seolah menyesalkan sikap pendekar sakti itu dan Ciyok Tau Tai Hiap agak terpukul. Dia memang merasa ada benarnya juga teguran kakek dewa itu, dan pendekar ini menjadi tidak enak. Tapi, Siansu, Ciyok Tau Tai Hiap masih bersikeras. Aku sama sekali tidak bermaksud merusak kebahagiaan hidupnya. Bahkan aku berusaha menjodohkannya dengan putra si Raja Pedang itu agar putriku hidup bahagia. Dan kalau aku dinyatakan bersalah karena melancangi perasaannya, bukankah sudah ku beri kesempatan untuk saling mengenal watak masing-masing pihak? Kalau mereka sudah saling mengenal, tentu perjodohan ini berjalan juga. Ah, Tai Hiap, lagi-lagi kau bersikap sembarangan. Kalau betul mereka berdua sudah saling kenal, lalu apa dapat dijamin keduanya ada kecocokan? Apakah perjodohan tetap dijalankan? Ah, kalau begini, berarti paksaan yang terjadi, Tai Hiap, bukannya kebebasan. Chiyok Tau Tai Hiap merasa tergetar perasaannya mendengar kata-kata itu, dan sekejap mukanya menjadi ucat. Gambaran yang baru direka-rekanya itu membuatnya cemas, namun pendekar ini cepat mampu mengendalikan diri. Apa yang disampaikan Bu Beng Siansu hanyalah pengandaian saja, dan dia masih tidak merasa yakin. Keluhauran budi dan kebijaksanaan keluarga Bu. Tong Kiam Kun Seng pasti akan dapat menundukkan puterinya yang keras kepala itu, dan dia masih merasa ada harapan untuk melanjutkan ikatan perjodohan ini. Karena itu Chiyok Tau Tai Hiap lalu memandang tamunya ini dan mereka mulai memasuki ruangan berlatih silat. Siansu, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan kini? Mencabut kembali ikatan perjodohan ini dan meminta maaf kepada Bu Tiong Kiam Kun Seng? Suara Chiyok Tau Tai Hiap agak meninggi dan Bu Beng Siansu merasakan perubahan nada suara itu. Kakek ini tahu bahwa pendekar kepala batu agak mendongkol, tapi kakek itu tenang-tenang saja, dia malah tertawa kecil mendengar pertanyaan itu dan Bu Beng Siansu menjawab Tai Hiap, Kalau ku katakan bahwa kau bersalah dalam masalah ini itulah hal yang tidak adil. Bu Tiong Kiam Kun Seng juga ikut campur dalam persoalan ini, bagaimana seandainya kau bicarakan kembali hal-hal yang lebih pokok dengan pendekar pedang itu? Maksudku, bagaimana kalau kalian berdua sebagai orang-orang tua menahan diri dulu, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum yang bersangkutan saling kenal-mengenal? Kalau hal yang lebih pokok ini sudah dilakukan, tentulah kita akan melihat baik buruknya perkembangan masing-masing pihak. Melihat cocok tidaknya hubungan mereka berdua. Kalau cocok, baiklah, baru kita lancarkan maksud semula yang sudah direncanakan. Tapi kalau tidak tentu saja sebagai pendekar-perdekar berpikiran bijaksana Tai Hiap berdua mestinya berpandangan luas. Tidakkah ini jalan tengah yang bagus? Ciyok Tau Tai Hiap mengerutkan alis, jadi hal itu berarti membatalkan ikatan janji yang telah kami buat untuk sementara, Sien Su? Ah, jangan terlalu keras mengucapkannya, aku tidak mengatakan ikatan jodoh ini harus dibatalkan, entah itu sementara ataupun selamanya, aku hanya menyarankan, Tai Hiap dan Bu Tiong Kiam Kun Seng menahan diri, masing-masing pihak melihat keadaan, Seandainya memang sudah jodoh, mengapa tak tiap harus cemas? Hektometer, tapi aku sudah kelewat jauh melangkah, Sien Su, mana mungsin harus mundur lagi? Ah, bukan engkah sendiri yang melainkah terlalu jauh, Tai Hiap, melainkan juga sahabatmu si Raja Pedang itu. Rupanya karena di mabuk kegembiraan Tai Hiap berdua melupakan orang-orang yang bersangkutan, dalam hal ini putrimu. Dan orang yang lupakan sesuatu mana boleh terlalu disalahkan? Tidak, Tai Hiap, rencana kalian berdua, boleh saja tetap berjalan, tapi harap kalian ingat bahwa persoalan jodoh sepenuhnya berada di tangan orang-orang yang hendak menjalani. Kulau di sini tidak ada kesepakatan, janganlah dipaksa. Kalau memangnya sudah setuju, tentu saja tidak ada persoalan. Pahamkah Tai Hiap akan perkataanku? Ciyoktou Tai Hiap mengangguk. Aku mengerti, Sien Su, tapi barangkali ada kesukaran di sini. Ah, setiap persoalan pasti ada kesukarannya sendiri-sendiri, Tai Hiap. Bubeng Sien Su tertawa. Mengapa mesti dirisokan? Baiklah, aku akan coba mengikuti petunjukmu ini, Sien Su, mudah-mudahan berhasil. Akan tetapi, apakah Sien Su ada jalan keluar lain? Bubeng Sien Su memandang heran. Maksudmu, Tai Hiap? Maksudku, pendekar kepah batu agak meragu. Koma apa hak Sien Su ada pertimbangan-pertimbangan lain selain itu? Hektometer, umpamanya apa, Tai Hiap? Umpamanya, hem, ah tidak, tidak apa-apalah Sien Su, Biarlah aku merenungkan dahulu semua petunjuk-petunjukmu tadi. Chiyoktou Tai Hiap tiba-tiba tersipu gugup dan pendekar ini jelas sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak jadi diutarakan. Akan tetapi Bubeng Sien Su tersenyum tenang saja dan kakek yang waspada itu tampaknya dapat merasakan sesuatu yang dirahasiakan ini. Buktinya kakek itu tiba-tiba memandang Chiyoktou Tai Hiap dan bertanya dengan lirih. Tai Hiap, apakah kau hendak bertanya tentang keberhasilan keinginanmu? Chiyoktou Tai Hiap terkejut. Eh, bagaimana Sien Su bisa menduga begitu? Ah, aku tidak menduga, Tai Hiap, hanya sekedar bertanya. Bukankah Tai Hiap berpikir tentang jadi atau tidaknya perjodohan puterimu ini dengan keturunan Bu Tiong Kiam Kun Seng? Bukankah Tai Hiap memiliki suatu cita-cita terselubung melalui perantaraan puterimu itu? Pendekar ini terbelalak. Sien Su. Airh, jangan berteriak, Tai Hiap. Bubeng Sien Su mengangkat tangannya. Aku hanya bertanya saja. Kalau tidak, sudahlah, maafkan loh yang mungkin salah omong. Kakek dewa itu buru-buru mengusap tubuh pendekar ini dan Chiyoktou Tai Hiap tertegun. Ruangan berlatih silat sudah mereka masuki, dan Bubeng Sien Su pura-pura tidak melihat perubahan hebat di wajah tuan rumah. Akan tetapi itu hanya sekejap saja terjadi pada diri pendekar besar ini dan Chiyoktou Tai Hiap sudah pulih lagi seperti sedia kalah dan memandang gentar kepada Bubeng Sien Su. Bubeng Sien Su sendiri sudah memandang kagum ke seluruh ruangan dan kakek itu tampaknya mencari-cari. Tai Hiap, apakah ini ruang lian butia, ruangan berlatih silat? Chiyoktou Tai Hiap mengangguk dengan hati masih bergebar. Betul, Sien Su. Apakah ada yang Sien Su cari? Pendekar itu mengikuti pandangan tamunya yang aneh menebar ke seluruh ruangan yang luas itu, namun Bubeng Sien Su hanya tersenyum saja. Ah, bagus dan lega sekali ruangan ini, Tai Hiap. Sungguh cocok untuk tempat berlatih silat kakek itu seakan-akan bicara sendiri, tapi kakinya terus melangkah menuju ruang depan. Dan itu, tentu seram di depan tempat menerima tamu, bukan? Chiyoktou Tai Hiap kembali mengangguk. Tidak salah, Sien Su, tetapi terus terang aku sendiri jarang menerima tamu. Hektometer, cukup indah dan bersih. Bubeng Sien Su memuji. Dan permadani lembut yang menghampar berukir di atas lantai itu, tentu hasil karyamu sendiri bukan, Tai Hiap? Pendekar ini tersenyum kecut. Benar, Sien Su, tapi yang mengerjakan adalah anak-anak muridku yang bodoh. Ah, kau terlampau merendah, Tai Hiap. Di alam pegunungan yang begini sepi, bisa terdapat karya seni yang demikian indah, sungguh patut dihargai. Akan tetapi, Tai Hiap, dimanakah ruangan semadimu kakek itu menoleh pearah Chiyoktou Tai Hiap dan cuan rumah ini segera menudingkan telunjuknya? Ya, ada sesuatu yang ingin ku tinggalkan di sana, Tai Hiap. Bubeng Sien Su tersenyum. Tapi tentu saja jika kau tidak keberatan. Kakek itu memandang tuan rumah dan Chiyoktou Tai Hiap segera mengajak tamunya itu menuju ke ruang semadi. Ternyata, ruangan ini berhadapan dengan sebuah kolam ikan, lalu Chiyoktou Tai Hiap berkata, mendapat kehormatan kunjungan Sien Su, bagiku adalah anugerah besar. Siapa keberatan jika Sien Su ingin meninggalkan sesuatu di sini? Silakan, Sien Su, silakan bersikap bebas saja. Pendekar itu berkata jujur, dan Bubeng Sien Su tertawa. Tanpa ragu-ragu kakek itu memasuki ruangan semadi, dan begitu masuk segera aroma harum menyengat hidung mereka. Ruang semadi ini tidak begitu besar, namun lantainya yang bersih dan temboknya yang terbuat dari marmer itu mematulkan kesejukan yang hening. Bubeng Sien Su tampak mengamati setiap ruangan, dan ketika mata ayah membentur atap ruangan nampaklah lukisan sepasang raga berebut mustika. Lukisan ini diukir indah, dan kayang. Dan bayang-bayang mega yang seakan menelan sepasang naga di angkasa itu kelihatan hidup benar. Kakek ini tampak tertarik, dan tiba-tiba dia bertanya kepada cuan rumah, Ah, Tai Hiap, bolehkah lukisan di atas itu kutambahi sesuatu? Ciuok tau Tai Hiap tercengang, Sien Su hendak terbuat apakah? Kakek itu tersenyum. Mengukir buat yang kelak ada gunanya untukmu, Tai Hiap. Ah, kalau begitu silakan, Sien Su. Aku tidak keberatan baru babis kata-kata ini diucapkan sekonyong-konyong bu. Beng Sien Su mengucapkan terima kasih dan berkelebat ke atas. Demikian hebat gerakan kakek itu sampai Ciuok tau Tai Hiap sendiri yang ada di sampingnya merasa terkejut sekali dan ketika pendekar itu memandauk apa yang, dilihat hampir tak masuk. Akal bu Beng Sien Su. Halaman, hilang. Ar itu berdiri mematung. Perjumpaannya yang tidak disangka-sangka dengan manusia dewa itu menigaalkan kesan khusus di dalam hatinya. Dan dam-diam ada suatu perasaan tidak enak yang menggelisahkannya tanpa sebab. Kakek sakti itu sudah terkenal tidak pernah datang percuma kepada orang-orang yang dijumpainya, dan kali ini ia mendapat giliran. Apakah yang akan terjadi suatu yang buruk? Atau sesuatu yang menguntungkan? Dia tidak tahu. Dan sesuatu yang tidak diketahui namun dicoba untuk merabah-rabahnya begini memang selalu menimbulkan perasaan tidak nyaman. Pendekar kepala batu termangu-mangu, dan akhirnya setelah bayangan kakek dewa itu sudah lama lenyap barulah dia membalikan tubuh dan kembali ke kamarnya. Oh, kini sudah seminggu pendekar besar itu menekuri perjumpaannya dengan bu Beng Sien Su. Lek Hui sudah berangsur-angsur sembuk, dan semua peristiwa yang dialami murid kepalanya itu mulai didengar. Sejak persekutuannya dengan pangeran Kao Chien dan pertemuannya dengan pendekar Gurun Neraka sampai hancurnya bala tentara Wul Semta Chiang Kun yang dibantu oleh Tenggan Sian Jin. Dan bercerita tentang datuk iblis ini selalu muka pendekar besar itu merah padam. Apalagi ketika Lek Hui menceritakan perjumpaannya dengan iblis sakti itu yang merobohkannya dalam satu pertempuran sengit dan hampir saja membunuhnya, Chiok Tau Tai Hiap benar-benar berkerot giginya. Pendekar ini naik darah, dan kemarahannya terhadap Tenggan Sian Jin memuncak. Sudah mengambil keputusan untuk turun gunung dan berhadapan dengan datuk iblis yang hampir membunuh muridnya ini. Chiok Tau Tai Hiap sudah kelewat berangnya, dan dia tidak akan memberi ampun semua kebenciannya terhadap orang-orang golongan hitam bangkit kembali dan ditambah kepergian dua orang putera-puterinya yang sampai kini belum pulang itu benar-benar membuat pendekar ini marah bukan main. Chiok Tau Tai Hiap benar-benar sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi, dan cerita Lek Hui tentang perjumpaannya dengan putera-puterinya yang baru saja terlepas dari cengkeraman dua iblis delohengte itu semakin membulat kau tekatnya. Apalagi ketika seminggu kemudian dia mendapat undangan dari ketua Hiap Goan Pang itu. Undangan ini sungguh mengejutkannya. Dia tidak kenal siapa dan macam apa perkumpulan Hiap Goan Pang itu. Akan tetapi dicantumkannya nama Chang Gan Sian Jin di samping nama ketua perkumpulan itu sendiri sudah cukup membuatnya mengepal tinju. Hiap Goan Pang mengundang karena hendak merayakan ulang tahun pertama perkumpulan itu, di samping katanya hendak memilih atau mengadakan pemilihan seorang Beng Cu, pemimpin persilatan. Benar-benar menyiram minyak pada api yang sedang menyala. Itulah keadaan yang kini diterima oleh pendekar besar ini. Suasana yang serba tidak menyenangkan mulai bermunculan di sekitarnya. Dan sebagai seorang pendekar yang keras hati, tentu saja dia tidak takut menerima undangan semacam itu. Jangankan undangan Chang Gan Sian Jin, biar undangan setan sekalipun dia tidak gentar menerimanya. Maka Cio Kto Tai Hiap lantas menyampaikan kesanggupannya dan kurir yang menerima janji pendekar sakti itu sudah terburu-buru pulang dengan gembira. Dia tidak tahu betapa Cio Kto Tai Hiap hampir saja meluapkan kemarahannya kepada Seng Kurir, akan tetapi berkat kesadarannya sebagai seorang ketua partai Cio Kto Tai Hiap masih mampu mengendalikan diri. Dan sekarang, setelah dua minggu lewat semenjak kedatangan Bu Beng Sian Su, luka-luka murid kepalanya sudah hampir sembuh. Lek Hui sudah mulai bisa bertalan jalan, dan pemuda tinggi besar itu hanya tinggal memulihkan kesehatan tubuhnya di samping memulihkan kembalinya tenaga Seng Kang yang hampir saja macet. Urat Nadi, penting pemuda tinggi besar ini hampir saja pecah. Dan kalau itu terjadi, jika tidak tewas tentu muridnya itu bakal cacat seumur hidup. Akan tetapi untunglah, Bu Beng Sian Su telah menyelamatkan jiwa muridnya ini dan Lek Hui lolos dari bahaya maut. Kini Cio Kto Tai Hiap menahan kesabarannya untuk yang terakhir kali. Dia masih harus menunggu kurang lebih dua minggu lagi untuk kesehatan muridnya yang sempurna. Dan setelah waktu itu ternyata Lek Hui betul-betul sudah pulih lagi seperti sedia kala. Empat minggu sudah pendekar itu bersabar, dan setelah masa ini lewat pada pagi hari itu wajahnya berseri gembira. Pendekar kepala batu sudah siap-siap turun gunung, dan sepasang matanya yang berkilat-kilat ditahan itu memancarkan sesuatu yang menakutkan. Lek Hui sudah menghadap gurunya yang bersikap keren itu, dan di samping pemuda ini, hadir pula seorang murid lain yang biasanya menjadi wakil murid kepala. Pemuda itu bernama Wikong, murid yang dahulu dipanggil Cio Kto Tai Hiap ketika Bu Beng Sian Su datang membawa Lek Hui yang terluka parah. Dan kini, di depan guru mereka yang duduk angker di ruang depan itu Cio Kto Tai Hiap meninggalkan pesannya. Wikong, demikian pendekar itu berkata, Aku dan TWA Suhengmu akan turun gunung untuk memenuhi undangan Hiap Goan Pangcu sebetulnya masih kurang beberapa minggu lagi, namun sambil mencari Suheng dan Sumoimu yang minggat beberapa waktu yang lalu itu, maka kami hendak sekalian menemukannya. Kalau berhasil, kami akan langsung menuju ke Purinaga tempat markas besar perkumpulan Hiap Goan Pang. Tapi kalau belum berhasil, kami akan terus ke sana memenuhi undangan ini. Kau jagalah baik-baik perkumpulan kita dan bimbinglah adik-adik seperguruanmu. Kau mengerti? Wikong cepat menjatuhkan diri berlutut. Teo Chu, murid, mengerti? Suhu. Hektometer, baiklah. Aku pergi dulu dan tunggu sampai aku kembali. Pendekar itu memutar tubuh dan bersama Lek Kaui dia lalu meninggalkan tempat itu untuk memulai perjalanannya yang kedua kali sebagai ketua Beng San Pai untuk memenuhi undangan Chong Gan Sian Jin. Hanya kalau yang pertama dahulu dia turun sunung sebagai orang Kang Ong biasa yang belum menjabat sesuatu apa, adalah sekarang pendekar itu turun gunung sebagai seorang ketua partai. Petualangan dengan posisi baru akan dimulai oleh pendekar ini, derap langkah guru dan murid itu mendatangkan suara gemuruh yang akan mengegerkan dunia Kang Ong. Pendekar kepala batu turun gunung, dan sekarang pendekar itu memasuki dunia persilatan pasti kegegeran yang akan terjadi. Owo. Kunbok berjalan dengan muka berseri. Dusun Li Kim Chun sudah jauh ditinggalkannya dan sekarang dia memasuki lembah bertanah datar dengan rumputnya yang hijau. Bayangan BKWI masih melekat di benaknya, akan tetapi tiba-tiba buyar ketika mendadak terdengar suara karta, disusul belasan ekor kuda yang meluncur memasuki lembab itu. Kunbok tertegun, dan pemuda ini berhenti. Dia ingin melihat rombongan siapakah itu, maka TMA tiba pemuda itu menyelinap dan bersembunyi di balik sebatang probon. Dengan matanya yang tajam akhirnya rombongan orang-orang berkuda yang sudah sampai di mulut lembah itu diketahuinya. Kiranya pasukan pengawal barang, Piau Kiok, rombongan Piausu dari Pekho Piau Kiok, Piau Kiok Bangau Putih. Kunbok tercengang melihat kehadiran para Piausu dari Pekho Piau Kiok itu, karena usat mereka di kota Lemking, sungguh ribuan li jauhnya dari tempat ini. Karena itu Kunbok tertarik, dan rombongan berkuda yang mengawal sebuah tenda itu dijadikan perhatiannya. Dia mengenal ketua perusahaan ekspedisi ini, seorang laki-laki tua yang gagah perkasa, bekas murid Kim Shin Sanjin Ketua Kong Tong Pai. Maka Kunbok lalu melompat naik ke atas pohon agar lebih leluasa dalam pengintayannya dan pemuda itu memandang ke bawah. Kereta yang dikawal para Piausu itu kini tibalah. Dan Kua E, seng pemimpin rombongan yang menjadi pula ketua Pekho Piau Kiok itu untuk berjalan di depan sendiri di atas kodanya yang berbulu merah. Laki-laki bekas murid Kong Tong ini tampak gagah. Meskipun sudah tua dengan rambutnya yang mulai memutih namun dia cukup berwibawa dengan wajahnya yang selalu keren itu. Kua E memasuki lembah dengan langkahnya yang pasti, dan rombongan yang penuh debu pertanda melakukan perjalanan jauh dengan sedikit istirahat itu menunjukkan kelelahannya, para. Piausu yang lain jelas kepayahan, mereka tampak sedikit sempoyongan di atas kudanya dan ketua Pekho Piau Kiok yang melihat keadaan anak buahnya Mai mengbentikan kudanya. Dia memberi aba-aba, dan kereta beserta belasan ekor kuda itu menahan langkah. Semua orang memandang dan ketua ekspedisi angkutan barang itu membuka suara. Saudara-saudara, itu tak istirahat sejenak di tempi ini. Akan tetapi ingat, kita tidak boleh terlampau lama. Lima menit saja kukira cukup dan setelah itu kita harus berangkat lagi para pisau-usuh mengeluarkan seruan gembira meneragar. Agar kata-kata itu akan tetapi mereka mengerutkan alis ketika mendengar waktu yang amat pendek ini. Lima menit saja bukanlah istirahat yang memuaskan, karena itu seorang di antara mereka lain berbicara. Kuat waku, masa kita mengasuh hanya lima menit saja? Perjalanan yang kita tempuh sungguh panjang, kukira waktu itu terlampau sempit. Kita terburu-buru, sungkai, dan barang yang kita bawa tidak boleh terlambat satu menit pun ke alamat yang dituju. Silapa yang berani menjamin keamanan di lembah ini? Ah, tapi kita sudah dekat, tuaku, dan wilayah Hang Taijin siapa yang bilang keruh laki-laki yang dipanggil sungkai membantah. Benar, dan justeru semakin dekat kita seharusnya malah bersikap lebih berhati-hati lagi, sungkai. Dan pengalaman kita bertemu dengan orang-orang bergelang merah itu apakah tidak cukup dijadikan pelajaran? Tidak, di kota Sibun kita sudah bersuah dengan orang-orang yang mencurigakan, dan mereka yang patut dicurigai gerak-geriknya itu masih belum juga bertindak. Apakah kalian tidak merasakan keganjilan ini? Para piausu tiba-tiba terdiam dan mereka mendadak saja menunjukkan muka gelisah. Akan tetapi sungkai rupanya masih penasaran karena piausu muda itu lagi-lagi membantah. Ah, tapi itu mungkin dugaan yang keliru, kuatu aku. Siapa tahu mereka bukan golongan penjahat? Sebab kalau mereka benar dari golongan penjahat tentu sudah berhari-hari yang tahu mereka menunjukkan niatnya yang tidak baik dan menyerang kita. Akan tetapi buktinya sampai kinipun kita tidak diganggu dan kekhawatiran tewe aku yang berlebihan kiranya tidak perlu ditonjolkan. Hektometer, kau tetap hendak istirahat lebih lama di sini, sungkai. Begitukah maksudmu? Kalau tuaku tidak keberatan. Tapi kalau tuaku keberatan tentu saja aku tidak akan membantah. Aku hanya kasih ban terhadap teman-teman yang lain, kuatu aku karena mereka telah bekerja keras sepanjang hari. Dan seorang piausu lain yang merasa mendapat pelopor dalam pembicaraan ini tiba-tiba juga menyeletuk. Benar, ku atau aku, kami memang penat sekali apakah tidak bisa waktu yang 5 menit itu ditambah lagi menjadi setengah jam?